Alam Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan 16.000 tiket angkutan antarmoda dari dan ke Bandara Kertajati mulai 1 hingga 30 Desember 2023. Tak hanya untuk penumpang pesawat, tapi juga untuk siapapun yang ingin mengunjungi Bandara Internasional Jawa Barat tersebut. Sebulan lebih beroperasi penuh melayani penumpang pesawat terutama asal Jawa Barat, Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati mulai ramai. Menyambut libur nataru sekaligus untuk mempromosikan Bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menggratiskan 16.000 tiket angkutan antarmoda dari dan ke Bandara Kertajati. Tidak hanya bus damri, tapi juga mobil travel dari dan ke Bandung, serta beberapa kota lainnya di Jawa Barat. Tiket gratis tersebut pun diberikan tak hanya bagi penumpang pesawat, tapi juga siapapun yang ingin mengunjungi BIJB Kertajati. 16.000 tiket, jadi kenapa tidak hanya penumpang? Karena masyarakat kebanyakan ingin tahu penumpang, jadi kita juga berharap promosi itu diberikan terjadi baik, bagus, juga dari masyarakat. Itu tidak hanya untuk penumpang pesawat? Tidak, bebas. Anggaran untuk tiket gratis tersebut berasal dari APBD perubahan sebesar setidaknya 1,2 miliar rupiah. BI pun berharap dengan begitu semakin banyak orang yang mau melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang dari BIJB Kertajati. Bandara tersebut pun rencananya akan membuka rute penerbangan lainnya setelah dilakukan survei terhadap masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV